Kita lewatkan begitu saja. Ditambah dengan gugusan pohon kelapa di tempat ini. Letak di sebelah utara Pulau Sumbawa. Letak bersebelahan dengan gili kerama. Gili bedil hanya memiliki luas sekitar 1 hektare. Perairan menuju gili bedil dikenal juga sebagai taman laut. Dengan luas sekitar 20 hektare, taman laut di sekitar gili bedil punya keanekaragaman hayati bawah laut yang tinggi. Banyak yang mengatakan bahwa gili bedil kaya akan hasil laut, terutama ikan. Membutuhkan waktu yang cukup lama sampai akhirnya ikan-ikan tersebut mau memakan umpan kami. Setelah pindah ke beberapa spot yang merupakan tempat yang bagus untuk memancing kata nelayan di sekitar sini, akhirnya umpan kail saya dimakan oleh ikan juga. Ikan! Yeay! Dapet nih ikannya! Pak, di sini kalau habis mancing biasanya ikannya itu bisa diolah jadi apa? Kalau di Sumbawari biasanya ikannya itu dibuat namanya masakannya singang. Nama masakannya singang. Mungkin lagi buat singang. Cuma kita lihat. Adalah masakan tradisional khas Sumbawang berbahan dasar ikan segar. Setiap singang diwariskan secara turun-temurun di masyarakat Sumbawang. Diracik dengan menggunakan bumbu-bumbu sederhana seperti cabai merah, merica, bawang merah, bawang putih, dan garam. Dan asam juga diperlukan sebagai bumbu tambahan. Setara untuk ikan segar, jenis ikan yang bisa dipakai di masakan singang ini bisa dipilih sesuai selera. Nah, sekarang setelah udah ditumis, kita masukkan apa lagi? Air asam. Oh, ini air asam. Nanti bisa kita tambah air asam. Biar tidak terlalu kesan. Biasanya emang teksturnya kental atau agak berair? Sudah tidak terlalu kesan. Ini kita masuk terus. Oh, ini air asam. Ini air asam. yang siap untuk dihidangkan, sepintas singang terlihat seperti gulai ikan ya, dan terlihat sangat lezat. Nah ini udah jadi sekarang, ikan ikannya buatan aku, kita cobain ya. Menikmati lezatnya sinang, sembari berkumpul bersama sahabat-sahabat baru saya di Sumbawa,